Hai Sonia jadi pegawainya sn1234 ya jabatannya misalnya mandor kemudian kita simpan data maka Sonia dia langsung menyimpan di sini ya tersimpan di atas kita coba lagi misalnya Agus supaya kemudian ID pegawainya misalnya as1234 jabatannya misalnya direktur Hai Direktur kemudian kita simpan data Hai Oke kita coba lagi satu lagi saya nama Doni Kurniawan ya jadi pegawainya misalnya DK1234 mat jabatannya misalnya disini adalah staff ya kemudian kita simpan hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel itu saya teman-teman hari ini kita akan mensimulasikan ya atau belajar bagaimana cara membuat sebuah input data menggunakan makro jadi di sini teman-teman saya sudah punya form yang sederhana ya Nah di sini ada form data karyawan ada isinya nama ID pegawai jabatannya nah ini form ini yang akan kita gunakan untuk mengikut ya nanti data yang kita simpan dia akan masuk di baris bawah ini ya begitu kita input di sini nanti kita buat tombol simpan di sini begitu kita klik simpan maka ya data yang kita input akan eh tersimpan di kolom di bawah ini ya atau tabel di bawah ini Oke bagaimana caranya kita langsung saja cara yang pertama kita isikan dulu formnya ya misalnya disini saya isi dari nama ya dari namanya misalnya Budi kemudian ID pegawai anggap saja bd1234 kemudian jawab jabatannya misalnya misalnya adalah SPV ya supervisor seperti ini Oke kalau sudah eh kita langsung masuk ke menu developer di atas sini bagi teman-teman yang Excel nya belum muncul menu developer ini teman-teman bisa lihat cara memunculkan menu developer di deskripsi video ini saya teman-teman bisa melihat tutorial lengkapnya cara memunculkan menu developer di deskripsi video ini Oke kita kembali lagi ke sini kita sudah masuk ke menu developer kemudian disini ada namanya record makro ya record makro kemudian kita klik aja record makro ini kita klik seperti ini nanti akan muncul seperti ini ya di sini kita tulis baris aja simpan underscore data yang saya tulis disini simpan underscore data short kayaknya nih anggap aja saya buat kayak oke terus kemudian kita oke begitu kita oke maka makro sudah jalan ya ya teman-teman apabila makro sudah jalan kita nambah baris disini klik kanan insert nambah baris Oke kita letakkan kursor disini terus kemudian ini kita blog kemudian kita copy temen-temen setelah kita copy kita pastikan disini pastinya menggunakan tak paste transport sini ya paste transpose kita klik seperti ini nah sehingga nya dia ngopinya memanjang ya ini kolom kemudian kita buat kopinya memanjang Transpose baris kita klik disini di SPV kemudian kita klik disini kita blog semua lagi kemudian kita hapus kita hapus kita aktifkan disini nah setelah itu baru kita lakukan stop recording ya lakukan stop recording seperti ini Oke kemudian langkah kedua kita membuat tombol simpannya tombol simpannya masih di menu developer ya my developer kemudian disini ada insert ada insert kick panah kecilnya seperti ini kita pilih yang yang ini ya pilih yang button ya pilih yang button ini kita klik kemudian kita buat disini tombol tombol simpan nah tadi kan kita yang kita buat makro tadi adalah sempat data yang jadi kita klik aja simpan data kemudian kita oke kita oke disini buttonnya ya kita rubah tulisannya menjadi simpan data kalau sudah kita klik sembarang kemudian kita uji ya atau kita tes saya nama disini saya kasih nama eh Sonya jadi pegawainya sn1234 ya kecepatannya misalnya direktur 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 kemudian kita simpan data oke oke kita coba lagi satu lagi saya nama doni kurniawan ya jadi pegawainya misalnya DK1234 sebatannya misalnya disini adalah staff ya kemudian kita simpan itu jadi setiap data yang kita ketik disini kemudian kita klik tombol simpan maka data itu akan tersimpan di tabel di bawahnya Nah demikian teman-teman cara membuat input data ya pom input data sederhana menggunakan makro di Microsoft Excel saya rasa sangat mudah dan gampang sekali selamat mencoba dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam selamat menikmati selamat menikmati